Intro Halo Vivanians Kami saat ini sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Nah tujuan kami kesini adalah Ada pertemuan dengan salah seorang Fisioterapi yang sudah Sangat Tinggi jam terbangnya Nah dia sempat di Timnas Dan dia juga Sampai sekarang berkecimpung Di beberapa klub Pasti udah tau deh Dari isi-isinya siapa Ini dia orangnya Halo bro Udah tau kan siapa Dia Matias Ibo Ex-Fisioterapis Timnas Dulu pernah juga di Semen Padang Dan di Persema Malang Membantu dalam beberapa pertandingan terhadap PST ini Di musim lalu Sekarang kesibukannya apa Kalau gue sekarang lebih banyak Melakukan Di praktek ya Jadi Memang gak terlibat langsung di sepak bola Jadi lebih banyak menangani Misalnya orang-orang yang cedera Membantu mengembangkan performa Melakukan research Membantu nutrisi Hal seperti yang gue lakukan Tapi ini juga Dari konsultasi lah Dari bidang olahraga kepada klien-klien Oke kalau gitu Bisa dong Kasih kita nih tips and trick Sebenernya gimana sih cara Buat menangani cedera-cedera yang ringan Bisa lah Tidak berapa Oke Fipanians Bagaimana cara menangani cedera-cedera yang ringan Yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari Hal yang simpel lah sebenarnya ya Ini juga meluruskan paradigma Bagaimana cara penanganan cedera yang benar Penasaran? Yuk ikut Bagaimana penanganan cedera Seringkali orang Kita meluruskan dulu Apa itu arti keram Dan apa itu Arti dari otot tegang Nah keram itu yang pertama Itu terjadi karena Satu itu yang penting Hubungannya itu dengan dehidrasi Yang kedua Yang menyebabkan keram itu adalah Sebuah kegiatan eksplosif Atau lari terus-menerus Dengan tingkat eksplosifitas yang tinggi Nah yang ketiga Cara membedakan otot itu tegang Atau tight dengan keram itu Kalau otot keram Itu persendian itu bakal kekunci Dia gak bisa ditekuk Kalau dia keram Dia gak bisa kita tekuk begini Harus lurus Mengapa? Karena fungsi dari otot betis ini Selain menggerakkan persendian dan lutut Juga dengan engkel Jadi kalau keram Itu keras sekali Dan dia hanya bisa lurus Nah untuk penanganannya sendiri Kalau keram Jangan pernah dikasih es Itu udah Bahasanya apa? Haram deh Gak boleh Berarti pertolongan pertamanya Untuk keram ini kayak gimana? Kalau orang keram Biasanya langsung dipegang begini Ini karena posisinya langsung Seperti tadi itu Range of motion tadi Pada saat keram Gak bisa tuh Ditakuk seperti begini Paling nyaman tuh Posisinya Sepanjang mungkin Selurus mungkin Karena ototnya di bawah Memanjang Kalau kita lihat otot betis Sebenarnya otot betis itu terdiri dari tiga Gastronemicus Dua disini Dan satu di bagian Satu di bagian luar ini Soleus Nah itu soleusnya sedikit lebih Dia jarang Yang paling kena itu adalah Otot dari betis ini Dan otot betis itu Jalannya itu Dari bagian atas Paha atas ya Jadi tulang paha atas ini Femur Dia jalan Sampai kemudian Masuk ke Achilles space Disini Dan Insertionnya Di bawah Buka aja sepatunya ya Insertionnya Sama persakinya Buka sekaligus Insertionnya itu Persis di bawah sini Nah yang terjadi Bila keram Yang harus dilakukan Adalah otomatis Kita stretching Kita suruh Ini harus baring flat Ini posisi harus relax Itu penting sekali Posisi harus relax Jadi kepalanya Lehernya gak boleh naik Karena kalau leher naik Kita akan melakukan stretching Ke tulang punggung kan Jadi ini posisinya Udah lemes nih Udah lemes Yang kita lakukan itu Pertama Bukan mendorong disini Mengapa bukan mendorong disini Karena kalau kita mendorong disini Yang terjadi adalah Kita akan bend Ini Bagian jari-jari ini Jadi yang terjadi Cuma melakukan stretching Di bawah lapak kaki Jadi yang harus kita pegang Adalah Dengan satu tangan Kita taruh disini Dengan lengan kita Kita taruh Dan kita melakukan Gerakan ke arah sana Jadi dengan beratnya Tarikan itu dengan tubuh kita Jadi kekuatannya Bukuin tangan kita Jadi kita tarik ke sana Dan kita melakukan Stretching disini Kalau posisi saya berdiri Kalau di lapangan Biasanya kan begini kan Posisi lapangan begini Melakukan stretching Persis disini yang tertarik Kadang-kadang yang dilakukan adalah Kita melakukan tekanan seperti begini dengan jari Itu jangan dilakukan Karena kalau situasi yang keram Di situasi yang Dimana ototnya keras Itu bisa Membuat otot itu robek Microtraumata ya Bukan robek ter Rusak enggak Tapi bisa mengalami kerusakan Jadi kalau kita ingin lakukan Kita bisa dengan Dengan tangan kita Dengan entah dari bagian luar Bagian dalam Atau kepalan Dengan tangan yang tidak bekerja ini Kita lakukan Kukulan seperti begini Tapi di bawah Di betis Nah Sambil stretch Kita melakukan kukulan ini Nah itu untuk betis Kalau untuk hamstring Lebih gampang Kalau hamstring Kita cuma Bawa sejauh mungkin ya Jadi hamstring itu Ada empat Jadi ototnya berjalan Dari bagian bawah Dari sini Dari bagian pinggul sini Dia berjalan dua Ke arah bagian dalam Kebalikannya Di tulang kering Bagian dalam Dan bagian luar Nah bila keram Hamstring itu lebih gampang Yang penting ini Lututnya lurus Sekali lagi Jangan Mendorong Dari sini Paling gampang itu Hamstring Pas saya gerakkan itu Pegangnya dari Dari lehernya Angkle Dari sini lah Kira-kira Nah ini saya sudah menarik Nah sama seperti tadi Dimana kita melakukan Pukulan-pukulan di betis Kita juga bisa melakukan Pukulan-pukulan di sana Tapi paling enak itu Kalau main bola Kita dengan sepatu kita aja Gak apa-apa kayak ini Tendangan yang ringan Kemudian dirilis lagi Nah untuk menentukan Apakah dia masih keram atau enggak Kita coba Lakukan gerakan sedikit Kita tekuk Bila kemudian ditekuk Gak ada masalah Berarti keramnya selesai Dan dia harus langsung Nginum setelah itu Oke Jadi Itu keram ya Keram Sebenarnya Gampang juga ya Kalau di Sebenarnya simple Simple Untuk penanganan pertamanya Cedera yang lain lagi itu adalah Ketika Orang entah berjalan Atau entah berlari Angklenya Kadang-kadang suka Terputar Ya betul Itu Suka bunyi apa Kerak Benar Itu sebenarnya apa sih Oke Dia Posisinya di sini Ini sebenarnya Angkle keselil itu Faktornya Ada beberapa Yang harus diperhatikan Yang pertama Cara dia berjalan Posisi dia berjalan Apakah dia berjalan Pada saat mendarat itu Kakinya Sudah mendarat begini Atau kakinya terputar ke dalam Atau memang kakinya Sudah goyang sekali Ini stabil Nah disini kita bisa lihat Kita ambil yang kaki kanannya aja Nah disini kita bisa lihat Ini flat kan Ini flat Otomatis Kalau dia flat Ini Lebih cenderung Gampang untuk kemudian Keselil itu bisa Karena posisinya Coba berdiri Nah kita lihat disini Nah dia gerak kan Nah ini sebenarnya Adalah sebenarnya Sudah bentuk latin stabilisasi sendiri Kita lihat Angklenya mencoba Untuk Mencoba untuk Menstabilkan Ya sudah Kotoknya Nah sekarang Nah lihat Kalau lihat secara keseluruhan Badannya Badannya pun Tidak tegak Yang kita inginkan Dia itu sebenarnya Posisinya lurus Tahan Tahan Kaki tep di atas Tahan Tahan lurus ya Tahan Nah sekarang lihat Angklenya itu Jauh lebih banyak Nah bergerak Lihat tubuhnya itu Berusaha menyimbangkan Kita lihat nah angklenya Nah lihat tuh Ini dari bulat Kanan kiri Kanan kiri kemana-mana Nah ini sebenarnya Sudah satu bentuk latihan stabilisasi Untuk angklenya sendiri Nah caranya Jangan terus aja Tangannya bisa di belakang Nah gitu Sekarang Angkat sedikit Ini boleh tekuk gak Tekuk Nah ini juga sekali lagi Kelihatan lutut Lututnya itu Gak sejajar Ini pas banget orangnya Lututnya itu Ke arah dalam Sementara kita mau lututnya ini Sejajar dengan jari nomor 3 Atau 4 Jadi coba dorong sini Putar lututnya aja Sini Dorong-dorong Sini nih dorong-dorong Lawan-lawan terus Terus-terus Tekuk-tekuk Toko Oke tahan disini Nah kalau kita lihat sekarang Terus lagi Keluar lagi disini Ini harus sejajar Yang kurang ya Kita lihat disini Nah Sudah mulai keangkat Dari situ archingnya Jadi kalau kita misalnya Membicarakan kembali Kepada awal Mengenai penanganan cedera Mengenai bentuk latihan Latihan detail Seperti begini Itu sebenarnya latihan yang Sebenarnya harus perlu dilakukan Dan per individual Per orang itu berbeda Kita merlukan data Dari setiap orang Dia itu masalahnya apa Oh anklenya itu Lebih banyak terjadi Pergerak instabil Oh lututnya bermasalah Oh mungkin pinggulnya Agak sedikit ngedrop Nah dari hasil itu Setiap orang memiliki Sebuah latihan terpisah Latihan sendiri Selain latihan utama Yang diberikan oleh Pelatih Nah karena itulah Itu sesuatu Itu memang memerlukan Itu adalah pekerjaan besar Itu bukan hal yang simpel Contohnya aja Saya simpelkan Jepang mereka udah Memiliki rencana jangka panjang Yaitu juara Piala Dunia Tahun 2050 Pemainnya belum ada yang lahir Contohnya seperti begitu Jadi ada proses Ke arah sana yang mereka siapkan Demikian pula dengan Dengan olahraga kita Itu sesuatu yang harus dilakukan Ada proses Ada tujuan jangka pendek Tujuan jangka panjang Apa yang kita mau Inginkan di depan Oke Informasi yang sangat Bermanfaat dan detail Thank you nih Matias No worries Kita jadi tahu kan Bagaimana sebenarnya Penanganan cedera yang benar itu Selama ini ternyata Ada paradigma yang salah Di mata masyarakat Ketika kita mau Menangani cedera Oke Terima kasih Viva Nians Satu hari bersama Matias Ibu Nantikan video selanjutnya Di viva.go.id Terima kasih